Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Warsitocraft Dalam video kali ini Aku mau Menyampaikan unek-unek Yang akhir-akhir ini menjadi Apa ya Menjadi viral di media sosial Terima kasih telah menonton Nah, teman-teman Sebelum Kita lanjut Aku minta bantuannya Sama teman-teman Untuk mengklik tombol subscribe Di bawah ini Untuk mendukung channel ini Agar terus berkembang Nah, teman-teman Sesuai dengan judul Stop Ngeshare Tentang virus corona Oke, teman-teman Kita langsung saja mulai Ya Gini, teman-teman Akhir-akhir ini kan Lagi marak Virus corona Kita tahu Virus ini Dalam Kurun waktu beberapa bulan Sudah Menyebar Ke ratusan negara Kalau gak salah Ada sekitar Seratus lapan puluhan Negara yang sudah Tersebar dengan virus ini Teman-teman Kita sadar gak sih Virus ini Keliatannya Biasa Tapi sudah menyerang Banyak negara Salah satunya adalah Di Indonesia Nah Di dalam suasana Musibah ini Mungkin di negara lain Itu saling membantu Saling tolong-menolong Nah Di negara kita Di negara 62 Masih banyak aja Yang mencari keuntungan Atau Atau Menyebarkan berita-berita Yang belum jelas Keasliannya Ini teman-teman Yang menjadi masalah Ayalah Kita mulai dari Diri kita sendiri Mulai hari ini Kita stop Untuk Memberitakan Atau Meng-share Berita yang ada Di media sosial Terutama di Facebook Banyak banget Kita temui Di Facebook Berita-berita Yang Apa ya Simpang siur Bahkan Kadang kita Tidak membaca isinya Kita hanya membaca judul Terus Kita share Nah Teman-teman Kalian tahu gak Ketika kita Nge-share Tentang virus Corona Ya mungkin Kita bisa menyaring Tapi tahu gak Sama Keluarga kita Tetangga kita Ya Orang-orang terdekat kita Ketika mereka Membaca Judul Atau Melihat gambar Yang kita share Mereka bisa Paranoid Paranoid itu Takut Ya kita boleh takut Tapi jangan berlebihan Gini teman-teman Virus Corona ini Itu munculnya Pada Akhir Tahun 2019 Makanya Disitu namanya COVID-19 Coronavirus 2019 Nah itu teman-teman Virus ini Emang Sangat berbahaya Terutama buat Balita Ibu hamil Dan orang tua Yang mudah rentan diserang adalah Yang daya tahan tubuhnya lemah Atau orang yang lagi sakit Itu sangat lemah Dan sangat mudah sekali Untuk Dimasuki virus Nah buat kita-kita nih Yang muda-muda Ayo lah Kita Beri semangat Kita berdoa Semoga Virus Corona ini Cepat berakhir Agar negara Indonesia Yang kita cintai ini Akan kembali Seperti semula Baik-baik saja Nah teman-teman Mungkin inilah Cara Tuhan Menegur kita Penghuni bumi Agar Ingat Bahwa Tuhan itu Maha kuasa Maha segala-galanya Kita baru dikirim Virus kecil Tapi sudah bisa Mengguncang dunia Apalagi kalau Sudah dikirim Ya Sesuatu yang tidak bisa Kita pikirkan Maka dari itu Mulai detik ini Mulai hari ini Ayolah Kita stop Untuk Ngeser Berita-berita yang Belum jelas Kepastiannya Jadi Biarlah media elektronik Dan media cetak Yang menyiarkan Kita cukup mendoakan Semoga Saudara-saudara kita Yang terkena musibah Virus Corona ini Cepat Sembuh Dan Untuk Semua tenaga medis Yang ada di seluruh Indonesia Semoga Diberi kekuatan Ketabahan Dan kesabaran Karena Beliau Meninggalkan keluarga Meninggalkan Pekerjaan Demi Menyelamatkan Bangsa Indonesia Nah Maka dari itu Kita Yang masih Bisa Bersantai-santai Kita masih bisa Meng-share Berita-berita Di media online Terutama Facebook Ya mulai sekarang Kita berdoa 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 Supaya Tempat kita Negara kita Ini kembali Seperti semula Agar nanti Di bulan Ramadan Dan hari raya Itu kita bisa Berkumpul Dengan keluarga Coba bayangin Di momen Puasa Momen lebaran Itu saatnya Kita berkumpul Keluarga Di saat Kita Ya Bercengkrama Dengan Lingkungan Tapi Gara-gara Virus ini Kita Semakin Dibatasi Kita harus Berdiam diri Di rumah Teman-teman Ayolah Buka hati kita Kalau kita Tidak Kalau kita Tidak Bisa membantu Dengan materi Paling tidak Kita jangan Menambah Memperkeruh Suasana Ya Sekiranya Berita itu Tidak Konkrit Atau tidak Sesuai dengan Kenyataan Ya Jangan kita Share Ya usahakan Baik Atau buruk Berita itu Jangan kita Share Cukuplah Di Whatsapp Whatsapp Dari Teman-teman Komunitas Yang Share Tapi kita Jangan Meng- Share Di Facebook Karena itu Sangat Berpengaruh Mereka Menjadi Semakin Takut Padahal Mereka Udah Takut Tapi Gara-gara Kita Sebar Berita-berita Yang Kurang Jelas Mereka Jadi Lebih Takut Mau Keluar Rumah Takut Mau Kerja Takut Jadi Ayolah Kita Sama-sama Berdoa Sama-sama Membantu Agar Indonesia Kembali Seperti semula Teman-teman Sekarang Di kampung Koaja Solat Harus Bercara Cobalah Kita Lihat Di Televisi Dimanapun Berada Seperti Di Ka'bah Itu Sepi Di Masjid-masjid Juga Sepi Bahkan Sekarang Pesta Pernikahan Pun Dilarang Kenduri Dilarang Ya Tujuannya Apa Tujuannya Untuk Memutus Penularan Virus Corona Ini Teman-teman Umur Siapa Yang Tahu Tapi Setidaknya Kita Berusaha Berusaha Dari Kita Sendiri Ayolah Kita Berhenti Memposting Atau Mengeser Sesuatu Yang Belum Jelas Kebenarannya Ya Lebih Baik Kita Di rumah Kita Mendoakan Semoga Keluarga Atau Saudara-saudara Kita Yang terkena Musibah Virus Corona Ini Diberi Kesembuhan Ya Itulah Yang kita Bisa Supaya Indonesia Kembali Aman Dan Teram Damai Agar Kita Bisa Lagi Bersalam-salaman Setelah Salat Berjamaah Agar Kita Tanpa Masker Lagi Tanpa Rasa Cemas Tanpa Rasa Was-was Lagi Mau Kemanapun Kita Pergi Karena Akhir-akhir Ini Semenjak Virus Ini Muncul Gerak-gerik Kita Dibatasi Kita Mau Kemus Itu Saja Dibatasi Bahkan Tidak Boleh Membuat Acara Keramaian Juga Tidak Boleh Jadi Ya Mulai Hari Inilah Kita Berdoa Bersama Semoga Allah Memberi Petunjuk Agar Kita Keluar Dari Musibah Ini Oke Teman-teman Mungkin Itu Saja Yang Bisa Aku Share Sekian Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Bersama